Pemirsa Anda pasti tahu ya dengan Marvel. Ya, Marvel adalah perusahaan penerbit buku komik terbesar di Amerika Serikat yang juga memproduksi film superhero seperti The Avengers. Nah tentunya untuk bisa menjadi salah satu komikus perusahaan Marvel ini tidak sembarangan. Tapi salah satu komikus dari Indonesia bisa terpilih menjadi salah satunya. Mau tahu bagaimana kisahnya? Berikut liputan dari tim susah gak ya dari VOA Washington DC. Inilah Aryo Anindito, komikus asal Bandung yang kini bekerja jarak jauh untuk perusahaan komik Marvel di Amerika. Berkarir di dunia komik Indonesia sejak tahun 2007, Aryo sering mengunggah karyanya di internet hingga suatu hari menarik perhatian agen di Italia. Tahun tuh aku sempat kayak bikin-bikin ilustrasi buat majalah Perancis jadulnya Soleil, Le Soleil itu. Baru pas 2012, pas aku lagi kerja di advertising, tiba-tiba dapet email dari si Tomasso ini. Dia bilang, Aryo, Aryo, gue ditawarin lu buat gambar di DC Comics. Mau gak buat dua buku? Dan aku seperti, do you really have to ask? Of course, I want it. Nah dari situ, 2014 pertengahan, aku dapet email lagi dari Tomasso, dia bilang, Aryo, kali ini Marvel nawarin lu buat cobain tes buat mereka. Akhirnya aku dikasih skrip Guardians of Galaxy, 20 halaman. Aku diminta bikin lima halaman aja, karena mau ngetes storytelling-nya yang Jim Zub bilang. Susah kayak? Susah-susah gampang. Susahnya kadang-kadang kita mesti ngejar halaman, deadline gitu, sampai beres. Gampangnya ya karena it's a dream job. Semua orang seneng bikin komik, semua orang suka gitu gambar. Jadi ya, susah-susah gampang. Sambil menggambar untuk sebuah komik, Aryo kerap memasukkan sisipan humor bertema Indonesia, seperti macan Cisewu di punggung karakter Deadpool. Komikus itu dia boleh masukin hal-hal yang trivia, cameo-cameo gitu di komiknya, selama itu tidak berkaitan dengan suku agama, ras. Kreativitas ini mendapat pujian komikus asal Kanada, Jim Zub, yang pernah bekerja sama dengannya. Nah sekarang apa nih tips dari kamu untuk teman-teman yang ingin menjadi komikus dunia? Banyak-banyak nonton film yang base cinematography, banyak-banyak baca komik, banyak-banyak baca buku untuk menambah referensi visual, terus banyak-banyak latihan gambar, banyak-banyak upload gambar ke internet, karena kita sekarang punya jendela dunia yang kita nggak akan pernah tahu ketika kita upload siapa yang lihat, banyak-banyak berdoa, dan jangan pernah menyerah sedikit pun. Nah ayo deh sering-sering latihan menggambar. Dari San Diego, California, sampai ketemu lagi bersama tim Susah Gaya!